Halo, aku Mahadamang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Ridho Yahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut tiga berita utama hari ini. Karena dianggap mengganggu warga perempuan yang mengemis dengan cara memaksa akhirnya diamankan Satpol PP Kota Bogor. Diduga hirup gas beracun, dua pekerja tewas di Gorong-Gorong di Kota Bandung. Gempa Garut tidak berdampak pada kunjungan wisatawan di Pantai Pangandaran. Perundungan penganiayaan hingga ancaman pembunuhan kepada seorang remaja di bawah umur hebohkan masyarakat luas di Kota Bandung. Sambil mengaku keponakan jenderal, terduga pelaku sempat hantam kepala korban dengan botol miras. Remaja ini mengerang kesakitan karena mendapat perundungan dari pelaku. Korban mengalami numar di bagian kepala akibat hantaman botol minuman keras. Lantaran korban tak bisa menuruti permintaan terduga pelaku untuk membuka aplikasi WhatsApp. Perundungan terjadi di kawasan TPU Legok Cisereh, Kecamatan Bojong Roa Kidul, Kota Bandung. Korban adalah anak yatim piatu. Sehari-hari ia mengais rejeki dengan mengamen atau menjadi tukang parkir. Terduga pelaku yang mengaku sebagai keponakan jenderal, mengancam akan menggunakan korban yang baru berusia 14 tahun. Pelaku suruh korban minta buka WA, tapi kan korban nggak bisa buka WA. Terus dia tadi lagi tidur, lagi tidur ditendang, ditendang sambil ya ngomong gitu-gitu gitu. Terus dipukul, terus bawa botol, kepalanya dipukul sama botol. Udah gitu teh, bicara sok, senang kamu, senang ngaku, senang kamu yang mukulin temannya, senang teman dia gitu. Yang dipukulin, kan korban nggak, nggak memukulin. Pihak korban saat ini telah melaporkan kasus yang dialaminya ke pihak kepolisian. Seorang wanita yang diduga kerap memaksa saat meminta sedekah diamankan aparat Satpol PP dan Dina Sosial di kota Bogor minggu sore. Petugas juga akan menelusuri kerabat wanita tersebut guna dipulangkan usai membuat resah di wilayah kota lain di Jawa Barat. Perempuan yang diduga memaksa saat meminta sedekah di wilayah Sukabumi nampak di kawasan kota Bogor. Khawatir mengganggu warga, petugas gabungan Satpol PP dan Dina Sosial langsung mengamankan wanita yang tengah menjadi perhatian publik di kawasan Lawang Gintung, kota Bogor minggu sore. Dari identifikasi sementara, perempuan berusia 58 tahun itu berasal dari kota Palembang dan sudah 14 tahun hidup di jalanan. Dia memiliki masalah pribadi dan telah menyatroni beberapa kota di Jawa Barat seperti Bekasi, Cianjur, dan Sukabumi. Asesmen sementara, ibu ini punya masalah pribadi yang ibunya ceritakan kepada kami ya, kepada teman-teman Dina Sosial tadi, setelah ngobrol mungkin dari hati ke hati ya, ibunya punya masalah pribadi sekitar 14 tahun yang lalu. Mungkin masalah keluarga, kalau orang saya tanya, masalahnya berat atau enggak bu? Sangat berat informasi dari ibunya. Masalah intern dari keluarga ibu itu sendiri. Ini si ibu-ibu ini yang waktu itu sempat viral di Bekasi? Beberapa bulan yang lalu juga sempat viral di beberapa kota, hampir di Jawa Barat juga ibu itu sempat viral. Petugas gabungan lalu membawa perempuan tersebut ke kantor Dina Sosial untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Belum diketahui pasti motif dan alasan perempuan ini meminta sedekah kepada warga dengan cara memaksa. Namun untuk mendalaminya, petugas akan menelusuri asal-usul keluarga perempuan untuk dikembalikan. Iwan Kuryawan melaporkan dari Kota Bogor. Dua pekerja perusahaan telekomunikasi tewas di dalam gorong-gorong saat melakukan perbaikan jaringan di Bandung Minggu Malam. Gorong-gorong yang sempit membuat proses evakuasi korban berlangsung lama. Petugas berji baku mengevakuasi jasad dua karyawan sebuah perusahaan telekomunikasi yang tewas di dalam gorong-gorong di Jalan Sangkuriang, Kota Bandung Minggu Malam. Peristiwa berawal saat salah satu karyawan berteriak meminta tolong kepada warga karena dua rekannya tak sadarkan diri di gorong-gorong saat memperbaiki jaringan. Diduga kedua karyawan tak sadarkan diri akibat menghirup kas beracun hingga akhirnya meninggal dunia di gorong-gorong. Diameter gorong-gorong yang sempit membuat petugas kesulitan mengevakuasi jasad kedua korban. Proses evakuasi pun berlangsung hingga empat jam. Yang pertama masuk, turun, jatuh. Yang pertama, terus yang kedua turun lagi, mau nolongin, ikut jatuh lagi. Yang ketiga, si temannya juga turun lagi, mau nyelamatin yang berdua itu, tapi kecium gas beracun kayaknya ya. Ya, jadi lemas lah, minta tolong. Untung banyak gojek, warga setempat juga ditolongin. Kedua jasad kemudian dibawa ke rumah sakit ORI, Sartike Asih, dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Tebing setinggi 20 meter longsor dan menimpa rumah warga di Desa Mekarjaya, Kabupaten Bandung Barat. Longsor terjadi karena curah hujan tinggi selama beberapa hari terakhir. Akibat curah hujan tinggi, tebing setinggi 20 meter di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Longsor, Senin pagi. Material longsor menerjang rumah warga sehingga dinding dan tembok rumah amruk. Beruntung delapan penghuni selamat. Mereka diungsikan ke tempat aman untuk mengantisipasi longsor susulan. Longsor juga menutup akses jalan desa. Selain di Cikalongwetan, longsor tebing juga terjadi di daerah pada larang. Sejulmar rumah tertimpa. Dua warga dilaporkan menerita luka-luka karena tertimpa runtuhan bangunan yang diterjang longsor saat menyelamatkan diri. Kebetulan ini warga saya, ini dari Rp. 01, rumahnya Ibu Waridah dengan curah hujan yang cukup tinggi, menyelamatkan rumahnya dan ada korban. Tapi alhamdulillah korban bisa diselamatkan sama pengurus dan warga setempat yang sekarang sudah dibawa ke rumah sakit RSK Pakai Baru. Dan sekarang lagi diobati sama pihak rumah sakit. Dalam kejadian ini, untuk pengamanan ada yang diungsikan nggak Pak? Kalau untuk pengungsian ini, saya sama Pak RW, sama warga, ada beberapa rumah yang dekat rumah yang kena longsor itu ada 5 rumah. Nah, kemungkinan saya akan mengevakuasi warganya untuk pindah ke rumah saudara ataupun rumah tetangganya. Warga diimbau meningkatkan kewaspadan terhadap bencana longsor terutama di wilayah Cikalongwetan dan Padalarang karena cuaca ekstrim masih berlanda. Longsor sebelumnya menimbun jalan nasional dan seorang warga ikut tertimbun namun belum ditemukan hingga saat ini. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.